Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita, channel Ilha Siwarji ini dan kali ini kita akan membahas sosok artis yang sangat fenomenal sekali dan kali ini menjadi trending topic di Twitter. Mungkin teman-teman tahu nih, sepenggawa puisi seperti ini. Kuluh lari ke hutan, teriakku. Kuluh lari ke pantai. Atau ketika di suatu adegan, di mana dia ada di sebuah bar dan dia menyanyikan sebuah puisi, menyanyikan ya, menyanyikan sebuah puisi dan puisinya itu antara lain berbunyi. Bosan, aku dengan penat dan pergi dan nyah saja kau pekat. Ininya seperti itu. Mungkin teman-teman udah tahu nih, siapa sih tokoh artis yang terkenal ketika beliau memainkan sebuah film dan di situ ada puisi, pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar gaduh, biar ngaduh sampai gaduh. Nah, intinya itulah pokoknya. Siapa, Pak? Kira-kira. Siapa? Oh iya, benar sekali. Dian Sastro Wardoyo. Dian Sastro Wardoyo atau Dian Sastro. Kali ini ketika saya lihat di Twitter, kok langsung trending itu. Trendingnya itu karena sesuatu hal yang entah kita belum cari tahu dan setelah ini kita pasti akan cari tahu dan apakah atau kenapakah beliau dia itu sampai bisa jadi trending topik di Twitter pada malam hari ini. Oke teman-teman, kita lihat aja Twitternya gimana dan kita akan reaksi kita. Gimana ya reaksi kita dan teman-teman yang lain itu di Twitter bagaimana? Langsung aja kita cus ke sini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke Twitter ini dan kita akan cari trendingnya ya. Untuk malam hari ini, itu ada apa saja dan ini ada kami bersama KPAI berubah ekstra cerah dan ini yang ketiga ada Dian Sastro. Nah, kita akan lihat Dian Sastro ini. Dian Sastro. Oke. Nah, di sini ada berapa postingan dan kita ambil yang pertama ini aja ya. Dan yang pertama dari Artama atau Ed Ega Artama. Ed Ega Artama. Kita lihat. Puisi sepontan Dian Sastro yang berjudul Hard Drier patut menyandang gelar puisi terbaik di Tunexo. Perhatikan detail tiap kata, ucapan, dan rasa aku jamin kau akan habiskan kata di part 2. Ini part 1-nya. Kita akan lihat. Kita lakukan. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke tangga 9 nih. 9 dan 9 puluh. Saya kebalik sekolah. Sebagai murid SMP kelas 2. Di Bicentius. Sekolahnya Pak Binten. Wisit. Wisit. Rasanya berangkat ke sekolah hari itu ada yang berbeda ya. Kalau dulu saya berangkat. Bukan, gak, gak. Bukan dulu. Beberapa hari yang lalu. Saya berangkat ke sekolah sebagai anak yang punya orang tua yang lengkap. Memikirnya itu berbeda ya hari ini. Saya udah gak bisa bilang hal yang sama lagi tentang hal ini. Bukan. Saya bukan seorang anak dengan orang tua yang lengkap. Saya punya ibu. Mending semua gitu ya. Sekolah tetap sama. Teman-teman tetap sama. Mereka namanya sama. Perannya sama. Masuk kelas yang sama. Tempat yang saya tetap sama. Guru tetap sama. Belajar atau sama. Tapi berbeda banget ya hari ini. Apa terus semuanya harus rasanya beda. Mungkin juga. Saya pulang hari itu. Pulang semuanya. Saya mati. Semuanya hening ya. Semua itu memperhatikan. Semuanya. Saya ambil. Saya gerai. Oke ini part satu ya. Ini part satu sekali kelima satu. Dan disitu. Semua ada hening itu. Menyaksikan dia. Di ancestor ini. Dan kita lanjutkan di part 2 nya. Ini ada di komentarnya. Kita lihat. Oke. 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 Keluar anginnya. Bising sekali. Bising sekali. Hilang ayah. Rasa bedanya. Enggak sih. Fokus. Hilang ayah. Masih gak enak rasanya. Apapun deh. Yang penting. Rangkut saya kering. Dan saya gak bisa mendengar kepala saya sendiri. Oke. Keren. 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 Keren banget. Bising. Kering gak ya? Yang penting. Apa tadi? Saya tidak mendengar suara kepala saya sendiri. Ini keren banget. Sumpah. Dan kita akan membacain komentar-kerennya. Nah ini tadi dilihat menyentuh coy. Nah ada dia yang ngomong musuh banget. Jepai kedua semuanya udah kaget. Kata head trader. Ternyata bisa menyentuh. Semenyentuh ini. Jadi gini ya. Kita bisa gak sih. Jadi gini ya. Bisa gak sih cantiknya Dian Sastro itu ditertipkan. Karena saya lihat sudah terlalu banyak memakan marka. Sehingga menghalangi jalan pakai jalan kaki. Menghalangi jalan kaki untuk lewat rotoar kehidupan tanpa berhasil ngasih. Oke memang Dian Sastro ini walaupun sudah punya anak dua. Tapi cantiknya ini. Yaitulah yang namanya cantiknya Indonesia itu. Kayak Dian Sastro ini. Saya paling suka sama yang namanya Dian Sastro. Entah karena apa. Tapi emang keren sekali. Terus yang. Dan show deep. Jadi ingat waktu dia bacain sepujuk senja untuk pacarku. Dari Vina. Nah ini juga Dian Sastro itu pernah yang namanya membacakan sebuah cerpen. Waktu bareng sama Abdi. Siapa ya? Sama itu. Membacakan cerpen sepujuk senja untuk pacarku. Karya Sieno Bumira Ajidharma. Nah. Ini juga. Namainnya. Satu-satunya artis yang dari dulu main AADC sampai sekarang masih bertahta di hati saya. Wow. Tengah mengungi. Emang sih aku juga ya. Namanya Abadi walau kita memilih untuk sendiri-sendiri. Efek Dian Sastro. Kulari ke hutan kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai kemudian teriaku. Sepi dan sendiri. Ini penggalan puisi kayak di AADC 1 ini. Nah ini nih. Dari Rizki Nanda Putri. Bagus banget. Kayaknya pat. Yang penting rambut saya kering. Dan saya gak bisa dengar suara kepala saya sendiri. Jadi ini keren. Tadi yang terakhiran itu ya. Yang penting rambut saya kering. Dan saya gak bisa dengar suara kepala saya sendiri. Jadi gitu kayak. Yaudah ini udah. Hydrair ini membantu saya untuk nutrakan hal-hal yang membuat saya sedih. Itu bakal terniang kayak pat. Pecahkan saja gelasnya biar rame. Biar mengaduh sampai gaduh. Nah ini tadi yang juga yang saya maksudkan. Pecahkan saja gelasnya biar rame. Biar mengaduh sampai gaduh. Itu juga waktu AADC 1. AADC 1. Nah mungkin bisa jadi pat yang tadi ini terakhiran. Yang penting rambut saya kering. Dan saya gak bisa dengar suara kepala saya sendiri. Ini pasti akan jadi trending banget. Di dan akan terngiang-ngiang di kepala kita. Itulah Dian Sastro. Teman-teman Sastro itu. Pemeran AADC 1 dan juga AADC 2. Ada apa dengan cinta 1 dan 2. Yang bermain dengan Rangga. Rangga itu Nikola Saputra. Dan itu legend banget filmnya. Kalau kalian belum nonton. Teman-teman yang masih kecil-kecil ya. Sekarang udah gede sih. Yang dulu mungkin film AADC. Silahkan teman-teman nonton dulu. Adik-adik saya juga disitu. Nonton dulu. Kalian akan lihat betapa putisnya mereka. Rangga dan cinta. Dan itu salah satu film yang membuat saya suka dengan sastra. Keren gak? Keren lah. Oke teman-teman itu. Dan setelah ini kita akan lanjut ke beritanya ya. Berita dari Viva News. Kita lihat di sini. Kita sudah dapatkan beritanya. Ada di Viva Live. Viva Live. Oke masih loading. Kita akan bacakan berita terakhirnya ini ya. Yang diposting oleh viva.co.id. One News Timement. Selasa 10 September 2019. 0137 waktu Indonesia Barat. Gara-gara ini Dian Sastro jadi trending topic di Twitter. Tim Viva. Foto Dian Sastro Wardoyo. Viva. Peran artis Dian Sastro Wardoyo. Dian Sastro mendadak jadi perbincangan di media sosial Twitter. Senin malam 9 September 2019. Usut punya usut. Jadi Dian Sastro baru saja jadi bintang tamu acara takso di stasiun TV swasta. Penampilan Dian Sastro rupanya memukau penonton sehingga berlanjut menjadi buah bibir di Twitter. Warganet meramaikan pagar Dian Sastro. Dia yang membalas dengan kalimat pujian bagi pemeran cinta di film Ada Apa dan Cinta atau ADC itu. Oke. Warganet menilai bahwa Dian Sastro adalah sosok perempuan yang cantik luar dalam. Dalam acara tersebut, Dian Sastro banyak bercerita tentang perjalanan karir. Hingga peserta. Hah? Hingga peserta? Dan aduh. Hingga peserta. Oke. Ia mengungkapkan patuh disesalkan di dunia acting karena profesi ini memenangkan tantangan di bidang akademik. Kok? Kayak gini ya? Di tahun 2001 tuh mulai keluar ADC 1. Yang kok booming banget? Nah, di tahun itu gue mikir ngapain gue masuk ke dunia ini. Masuk ke dunia entertainment itu maksudnya ya. Kan gue nyari duit buat sekolah kan ya. Sekolahnya gak dapet. Yang ada malah keribetan. Jadi bisa nyesel banget. Coba nyusahin. Jadi bisa nyesel banget. Coba nyusahin diri gue sendiri. Kata Dian Sastro dalam acara itu. Akan tetapi penyesalan Dian Sastro itu pun lambat sirna setelah ia berhasil profesinya memberi nilai yang berharga bagi kehidupan orang lain. Makin kesini makin alasan. Makin kesini makin menikmati. Jadi sebenci-bencinya lo sama kerjaan lo. Lo akan menemuin makna hidup di saat kerjaan lo ada artinya buat orang lain. Kata Dian Sastro. Jadi dia itu sempat mau berhenti. Kayak nyesel gitu. Masuk ke dunia acting. Tapi ketika kok lihat efeknya atau dampaknya. Impactnya ke orang lain kok bagus. Maka itu yang membuat dia mampu untuk menemukan makna hidup gitu loh. Selain menceritakan wisahnya. Dian Sastro juga tampil membawakan puisi berjudul Hairdryer atau Pengering Rambut. Puisi yang bertengah tentang pendidikan dan warga juga menjadi perbincangan warga net. Dan dianggap sebagai yang terbaik dalam acara tersebut. Ini ada dari Abang. 18 tahun lalu Dian Sastro meminta untuk memecahkan gelas biar ramai. Malam ini dia meminta menghidupkan Hairdryer untuk mengusir pikiran sedih di kepala. Nah ini tadi benar kan. Kayak orang lain pun yang akan mengatasi seperti ini. Jadi mengeringkan tampil itu kayak menghilangkan kesedihannya di kepala. Puisi spontan ini artama yang tadi kita hampir mau neresin air mata dong dengar puisi Dian Sastro ini. Super kreatif. You're so sick. Nah begini itu teman-teman. Yang kita bisa sampaikan disini nanti kalian cari saja sendiri mengenai Dian Sastro ini. Kenapa dia itu ketika membacakan sebuah puisi selalu keren gitu loh. Dan saya kagum juga. Kagum banget sama Dian Sastro ini karena Dian Sastro mewakili jutaan wanita-wanita di Indonesia yang cantiknya itu alami. Terus cantiknya itu ya Indonesia banget gitu loh. Itulah kenapa saya suka dia. Dari dulu fan. Walaupun dia sudah berumur sekarang ya udah punya anak dua gitu lah. Tapi beruntung banget lah pokoknya yang jadi suaminya dia itu. Kayak keren banget gitu ya. Oke. Teman-teman mungkin itu teman-teman yang bisa kita ambil pelajarannya hari ini adalah mengenai Dian Sastro ini. Ya seperti tadi ketika mungkin kita pernah menyesali sesuatu hal yang kita lakukan tapi ketika sesuatu itu kok malah memberikan dampak yang positif apalagi itu bermanfaat untuk orang lain itu mungkin yang akan menjadi semangat untuk kita bisa berkarya di bidang yang pernah kita sesali tersebut. Kayak contohnya mungkin nanti saya juga akan seperti ini ya. Saya di Youtube ini nantinya saya harapkan bisa mempergayai sekolah saya tapi mungkin bisa jadi saya akan menyesal karena diri lewat di Youtube ini saya kurang fokus untuk belajar ataupun lainnya. Tapi ketika ini kok bisa memberikan dampak yang positif maka ya kayak gini itu asik gitu loh. Apalagi teman-teman ketika kita ada kelegaan tersendiri kayak kita itu bisa berbagi sharing baik itu pengalaman ilmu ataupun curhat lah bakal ya di Youtube ini. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalian subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan nantinya kita akan membahas hal yang lebih keren lagi tentunya. Atau kalau kalian ada masukan silahkan mengetikkan masukan kalian kritik dan saran di kolom komentar dan jangan lupa kalau misalnya kita ingin menjalin suatu hal yang krap lagi bisa kok follow ataupun DM Instagram at Ilhas Suharji dan disitu kita akan ya pertemahan terus kita bersaudara terus kita berikan kebaikan untuk semuanya. Oke teman-teman mungkin itu saja. Terima kasih. Bye-bye.